Pemilik MNC Group, Haritano Sudipio geram dengan keputusan pemerintah yang menyuntik mati TV analog. Hari menilai, masyarakat di Jabodetabek merasa dirugikan atas keputusan itu. Sebab menurutnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki set-top box untuk peralih kesiaran digital. Hari menyebut, masyarakat yang terdampak ini terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tak lagi bisa menikmati siaran TV secara analog sejak Rabu 2 November. Kecuali bagi masyarakat yang mampu membeli STP, mengganti TV digital, atau berlangganan TV parabola. Selain merugikan masyarakat, Hari juga menilai kebijakan pemerintah memaksa stasiun televisi mematikan siaran analog cacat hukum. Ia lalu menyinggung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Menurut Hari, apabila meruncuk pada Undang-Undang tersebut, seharusnya siaran TV analog dimatikan secara nasional atau serentak.